Saudara yang diberkati oleh Tuhan Perjalanan kehidupan kita Kalau kita masih boleh tiba Di tahun yang baru ini Berarti ada masih satu kesempatan kita Untuk melakukan Untuk menjadi berkat Untuk menyatakan Kemuliaan Allah bagi dunia ini Sebabnya itu Mari waktu-waktu yang Tuhan masih beri Tidak kebetulan kita masih ada Di 2022 Semua karena anugerah Tuhan Dan percayalah Pimpinan Tuhan yang sama Yang sudah memimpin kita pada tahun 2021, dia tak pernah Berubah dulu sekarang Dan selama-lamanya, mari kita akan buka bersama Masmur Pasal 23 Firman Tuhan yang sudah disampaikan Oleh Pendeta Muda Yekolinah Pada minggu terakhir di tahun yang lalu Tetapi ketika saya berdoa Tuhan menyampaikan juga firman Tuhan Yang sama Haleluya Sebuah nyanyian Yang ditulis oleh Masmur Oleh Daud Mari Kita akan membaca dalam Ayat yang pertama Sampai ayat yang ke-6 Masmur 23 Pasal 23 Ayat pertama Sampai yang Ke-6 Kita akan baca bersama-sama Tuhan gembalaku yang baik Dua, tiga Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau bersertaku Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur engkau Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpah Kebajikan dan kemurahan belakang Akan mengikuti aku seumur hidupku Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa Boleh katakan amin Uji Tuhan silahkan duduk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Daud adalah Seorang pribadi Yang dari delapan bersaudara Dia menjadi penggembala domba Daud menulis nyanyian Masmur atau Masmur Daud ini Dia bukan tidak berpengalaman menjadi seorang gembala Tadi malam Bapak Gembala sudah menjelaskan bagaimana Daud Ketika dia mengembalakan domba milik ayahnya Dia memperjuangkan untuk membawa kawanan kambing domba milik ayahnya Kepada rumput yang baik Dia menjaga dan memelihara Sudara yang diberkati oleh Tuhan Daud memperjuangkan hal-hal yang baik Bagi domba gembalaan Yang milik ayahnya Kalau kita mendengar kisah atau kesaksian ketika Saul memanggil Daud Dia katakan kepada Saul Kalau ada di antara kawanan domba Yang akan diterkam oleh singah atau beruang Maka Daud yang dilakukan oleh Daud Dia akan mengejar domba Dia akan mengejar singah atau beruang Yang menerkam domba gembalaannya Saya cerita kepada anak-anak sekolah minggu Saya tanya begini Larinya manusia dengan singa Sapa lebih cepat? Anak-anak bilang singa Singa dengan manusia Sapa yang Singa takut ke manusia atau manusia takut ke singa? Anak-anak bilang Manusia yang takut ke singa Tetapi pribadi Daud berbeda Ketika seekor singa menerkam gembalaan Atau domba kambing gembalaannya Maka Firman Allah mencatat dia mengejarnya Ketika ditangkap Ketika dia dapat mengejar Firman Allah katakan Dipukulnya singa Dan dibukakan mulut singa Dan ditangkap kembali domba itu Ketika singa itu berdiri Untuk menyerang Daud Firman Allah mencatat Kata Daud Dia menangkap jenggot Singa ini Dan dipukul sampai mati Gembaran Daud Tetapi Daud mencatat Tuhan adalah gembalaku Dia lebih luar biasa Dari apa yang dilakukan Daud Katakan amin Bukankah kita merasakannya Dari hari ke hari Pembelaan dan pertolongan Tuhan nyata bagi kita Sudara yang diberkati oleh Tuhan Kita berbicara gembala Gembala adalah seorang Yang hidup Dengan domba-dombahnya Dia tidak melepaskan domba-dombahnya Di morongnya Dan dia tinggal di liru Tetapi gembala ini Selalu dekat dengan Gembala-dombahnya Itu seorang gembala Lalu gembala ini Akan mengetahui Kapan domba itu makan Kapan domba itu akan Dituntun ke air Kapan domba itu akan Masuk ke dalam kandang Dan keluar Dan seterusnya Itu kegunaan gembala Ini mengembarkan bahwa Betapa Tuhan itu memiliki Hubungan yang erat Dengan kita Sebagai domba gembalanya Dan kita melihat Domba Ini gambaran domba Domba itu merupakan Hewan ternak yang Sangat lemah Dia bodoh Tidak berdaya Dia tidak memiliki Kemampuan untuk Bertahan Atau melawan Mangsa Jadi kalau ada singa datang Dia tidak dapat Menyerang kembali singa Ini seekor domba Dan Domba ini Gampang sekali Tersesat Ada di satu ketika Di sebuah Tempat Pengembalaan domba Beberapa Orang gembala Yang sementara Berkumpul Minum kopi Tiba-tiba Domba ini Diiring Ke sebuah jurang Ketika Ada Seribu lima ratus Ekor domba Yang mereka Gembalakan Di sebuah padang Tetapi Di padang itu Di samping padang itu Atau di tepi Padang itu Ada sebuah jurang Yang sangat dalam Tiba-tiba Mereka tidak Tahu Dan bagaimana Caranya Tiba-tiba Mereka dipimpin Kepada Kepada Jalan yang Menuju Kepada jurang Dan saudara Tahu Ketika Satu Jatuh Ke jurang Seribu lima ratus Domba itu Ikut Jatuh Ke jurang Kenapa Domba ini Gampang Sekali Tersesat Bahkan Mereka Tidak tahu Bahaya Ada di depan Mereka Itu domba Dia begitu Lemah Dan saudara Tahu Domba ini Kalau dia Jatuh Kalau dia Berjalan Dan dia Jatuh Tak guling Dia Sulit Untuk Bangkit Lagi Dan dia Akan Jatuh Dan mati Di sana Dan domba Juga Punya Sifat Kalau dia Tak kage Atau Mengalami Apa ya Sebuah Serangan Ini Domba Ini Gampang Sekali Ketakutan Dan Kalau dia Sudah Ketakutan Dia Akan Jatuh Di situ Dan Sampai Mati Di situ Itu domba Dan Daud Melukiskan Bahwa Kita Manusia Seperti Domba Bukankah Banyak Kali Kita Tidak Tahu Perjalanan Kita Ternyata Susah Aturan Perjalan Bukankah Kita Banyak Kali Terseret Dengan Kesalahan Bukankah Kita Begitu Lemah Sakit Barimu Sajat Orang Setakut Ketika Ada Persoalan Dalam Keluarga Persoalan Dalam Bisnis Bukankah Kita Begitu Lemah Bukankah Manusia Begitu Gampang Stres Begitu Gampang Tertekan Kita Lemah Sebabnya Itu Firman Allah Ini Dicatat Daud Daud Seorang Raja Waktu Dia Mencatat Firman Tuhan Dia Katakan Tuhan Adalah Gembalaku Yang Baik Bagaimana Kehidupan Daud Sangat Tergantung Kepada Gembala Yang Baik Karena Dia Menyadari Bahwa Dia Sebagai Domba Begitu Lemah Begitu Gampang Jatuh Begitu Gampang Salah Begitu Gampang Gagal Begitu Gampang Tertekan Dan Sudara Diberkati Tuhan Apakah Pagi hari ini Kita masih Menempatkan Diri Kita Di hadapan Tuhan Sebagai Domba Atau Kita Mulai Memimpin Hidup Kita Dengan Kekuatan Kita Sendiri Mari Kita Akan Melihat Tuhan Tuhan Adalah Gembalaku Yang Baik Tuhan Adalah Gembalaku Yang Baik Ini Sebuah Kepemilikan Daud Sangat Merasa Bahwa Tuhan Itu Miliku Sebagai Gembala Dalam Hidup Dia Dia Tidak Tidak Percaya Kepada Kekuatan Kerajaannya Untuk Memimpin Dia Tetap Berkata Tuhan Adalah Gembalaku Yang Baik Dia Hanya Memiliki Tuhan Untuk Memimpin Hidupnya Dia Sekali Lagi Tidak Mengandalkan Kedudukannya Dia Tidak Mengandalkan Pasukan Yang Banyak Dia Tidak Mengandalkan Apapun Yang Dimilikinya Dia Dengan Rendah Hati Berkata Tuhan Adalah Gembalaku Yang Baik Saya Berharap Di Tahun 2022 Ini Sedara Mau Katakan Tuhan Adalah Gembalaku Yang Baik Amen Haleluya Dan Hal yang Kedua Ayat yang Kedua Dia Memaringkan Aku Di Padang Yang Berungkut Hijau Kita Perhatikan Tuhan Adalah Gembalaku Yang Baik Dia Akan Ia Akan Memaringkan Aku Di Padang Yang Berungkut Hijau Yang Membimbing Aku Ke Air Yang Tenang Kata-kata Daud Ini Sebagai Ungkapan Bahwa Tuhan Sudah Melakukan Bagi Daud Memimpin Daud Membimbing Daud Kerumput Yang Daud Dan Dia Telah Menyegarkan Dengan Kalau Berbicara Tentang Air Sebenarnya Udara Yang Sejuk Bagaimana Tuhan Memimpin Dia Untuk Menikmati Ketika Dia Minum Di Dalam Kesejukan Menikmati Semua Kelimpahan Daripada Tuhan Ini Cerita Daud Karena Firman Tuhan Katakan Iyah Membaringkan Itu Kata Ganti Kata Ganti Kedua Tunggal Itu Dia Bercerita Kita Cerita Pasudara Bahwa Tuhan Menjadi Gembala Yang Baik Dia Sudah Mengalami Apa Yang Dicatat Oleh Kebenaran Firman Al-Apa Yang Dinyanyikan Oleh Daud Itu Dia Sudah Mengalami Bagaimana Tuhan Menuntun Dia Kepada Rumput Yang Hijau Dan Ia Memimpin Daud Ke Air Yang Tenang Bagaimana Tuhan Melakukan Bagi Daud Bagaimana Daud Menceritakan Betapa Luar Biasanya Tuhan Sebagai Gembala Yang Baik Dan Tuhan Gembala Yang Baik Itu Tidak Pernah Berubah Saya Percaya Ketika Ruang Kesaksian Sudah Dibuka Dari Tadi Malam Bukankah Kita Menceritakan Seperti Daud Bahwa Tuhan Telah Memimpin Sepanjang Tahun 2021 Dan Biarlah Cerita Ini Akan Memimpin Juga Kita Di Tahun 2022 Biarlah Dia Terus Memimpin Kita Kepadang Rumput Yang Hijau Dan Ia Akan Memimpin Kita Ke Air Yang Tenang Mendapat Ketenangan Bersama Dengan Tuhan Karena Banyak Orang Yang Tidak Tenang Waktu Kami Masih Di Apotek Selalu Orang Tanya Apakah Kita Sedua Harinya Tidur Saya Saya Katakan Torang Ini Sulit Sekali Bangun Alaram Yang Mati Bukan Torang Yang Bangun Saudara Kenapa Karena Tuhan Adalah Gembala Kita Yang Baik Kalau Ada Di Antara Kita Sulit Tidur Mari Jadikan Tuhan Gembala Yang Baik Dia Akan Membawa Kita Kepada Ketenangan Ayat Yang Ketiga Ia Menyegarkan Jiwaku Menuntun Aku Di Jalan Yang Benar Oleh Karena Namanya Saudara Yang Diberkati Oleh Tuhan Banyak Kali Sekali Lagi Manusia Itu Gampang Sekali Tertekan Tidak Hidup Dalam Menikmati Hidup Tetapi Saya Mau Katakan Bahwa Ketika Kita Mulai Lemah Lesu Tak Berdaya Sulit Tertekan Sedih Saya Mau Katakan Lewat Firman Tuhan Pagi Hari Ini Tuhan Gembala Yang Baik Dia Menyegarkan Jiwa Kita Bagaimana Caranya Masmur 19 Ayat Yang Ketujuh Masmur 19 Ayat Yang Ketujuh Taurat Tuhan Itu Sempurna Menyegarkan Jiwa Peraturan Tuhan Itu Teguh Memberikan Hikmat Kepada Orang Yang Tak Berpengalaman Oh Taurat Tuhan Itu Sempurna Menyegarkan Jiwa Kita Kalau Kita Ada Dalam Tekanan Kita Kurang Bersemangat Kita Dalam Keadaan Yang Sedih Kita Merasa Kita Ditinggalkan Kita Merasa Tidak Dapat Seperti Tidak Ada Sesuatu Lagi Yang Kita Akan Lakukan Mari Kembali Kepada Firman Tuhan Ketika Engkau Mulai Merasa Sedih Engkau Mulai Merasa Tidak Lagi Bergairah Maka Firman Tuhan Akan Menyegarkan Jiwa Kita Sebabnya Itu Jatuh Cintalah Kepada Firman Allah Hari Ini Kalau Engkau Tertunduk Dalam Kesedihan Tertunduk Dalam Persoalan Tertunduk Dalam Tekanan Engkau Banyak Masalah Yang Bawa Dari 2001 Ke 2022 Engkau Dalam Keadaan Yang Sedih Engkau Tidak Melihat Jalan Keluar Saya Mau Katakan Di Dalam Firman Allah Dia Akan Menyegarkan Jiwa Kita Haleluya Sedarin Diberkati Tuhan Kita Maju Terus Di Dalam Ayat Yang Keempat Sekalipun Aku Berjalan Dalam Lembah Kekelaman Aku Tidak Takut Bahaya Sebab Engkau Besertaku Gadamu Dan Tongkatmu Itulah Yang Menghibur Aku Seringkali Perjalanan Hidup Kita Di Dalam Penghutbah Pasal Yang Ketiga Ada Waktu Kita Untuk Bersuka Cita Ada Waktu Kita Untuk Sedih Ada Waktu Lahir Ada Waktu Untuk Mati Semua Diatur Oleh Tuhan Dia Juga Mengalami Hal Ini Dia Juga Pernah Berjalan Dalam Lembah Kekelaman Berjalan Dalam Penuh Persoalan Berjalan Dalam Penuh Dengan Tantangan Apa Persoalanmu Hari Ini Kalau Engkau Masih Membawa Persoalan Hari Ini Dengar Firman Allah Bahwa Ketika Engkau Ada Dalam Masalah Sebenarnya Tuhan Akan Memperlihatkan Betapa Tuhan Itu Hebat Anak Panah Dapat Jauh Melesit Kedepan Kalau Dia Ditarik Dahulu Kebelakang Dia Akan Jauh Kedepan Anak Panah Kalau Dia Semakin Ditarik Kebelakang Ini Berbicara Ketika Kita Pun Ada Dalam Lembah Kekelaman Bukan Berarti Kita Harus Tinggalkan Tuhan Bukan Berarti Kita Tidak Dicinta Oleh Tuhan Tetapi Tuhan Sementara Mempersiapkan Kita Untuk Melihat Kedasjatan Untuk Melihat Keluar Biasaan Untuk Melihat Pembelaan Tuhan Untuk Melihat Mujisa Tuhan Untuk Melihat Pertolongan Tuhan Untuk Melihat Kemuliaan Lepas Kemuliaan Dalam Hidup Ketika Kalau Kita Dalam Keadaan Yang Tenang Tidak Mengalami Lembah Kekalaman Maka Kita Tidak Perlu Mujisa Tetapi Ketika Kita Ada Dalam Lembah Kekalaman Kesempatan Kita Menyaksikan Akan Keajaiban Dan Kedasyatan Tuhan Sebab Itu Jangan Sedih Kalau Engkau Hari ini Mengalami Persoalan Persoalan Keluarga Persoalan Anak Anak Persoalan Dalam Bisnis Mari Berikan Kesempatan Bagi Tuhan Untuk Menyatakan Kebesaran Dan Kedasyatannya Banyak Sekali Kesaksian Dari Dau Tentang Bagaimana Tuhan Menolong Dan Membel Sebenarnya Kau Malami Persoalan Dan Mari Mulai Menyaksikan Mari Mulai Membuka Mata Rohani Kita Untuk Melihat Bagaimana Tuhan Akan Menolong Kita Kata Firman Allah Gadamu Dan Tongkat Itulah Yang Akan Menghibur Aku Gadah Itu Senjata Yang Dipakai Oleh Gembala Yang Pertama Untuk Memukul Domba Yang Sadik Nakal Supaya Mereka Tetap Ada Dalam Kawanan Itu Gadah Tongkat Itu Sebuah Batang Yang Melengkung Itu Mendekatkan Kalau Domba Domba Yang Lari Dari Jalur Tetapi Gadah Juga Berbicara Tentang Otoritas Gadah Juga Berbicara Tentang Kuasa Gadah Juga Berbicara Tentang Campur Tangan Tuhan Dalam Hidup Kita Dan Daud Berkata Ketika Aku Dalam Lembah Kekalaman Gadah Dan Tongkat Itulah Yang Menghibur Aku Ketika Kita Mengalami Lembah Kekalaman Biarkan Kuasa Allah Bekerja Dalam Hidup Kita Karena Kuasanya Tak Pernah Berubah Dulu Sekarang Dan Selama Lamanya Sekali Lagi Biarkan Berikan Kesempatan Kuasa Allah Melakukan Keajaiban Demi Keajaiban Dalam Kehidupan Kita Mujisat Mujisat Masih Ada Yesus Ku Luar Biasa Kalau Kita Tidak Mengalami Lembah Kekelaman Kita Tidak Mengalami Persoalan Kita Tidak Mengalami Tantangan Kita Sulit Berkata Tuhan Ku Luar Biasa Kenapa Kita Tidak Pernah Mengalami Mujisat Tetapi Kalau Kita Dibawa Menurun Disitu Kesempatan Kita Akan Melihat Keluar Biasaan Tuhan Dan Kita Mau Berkata Tuhanku Luar Biasa Mari Hiburan Anak Anak Tuhan Adalah Otoritas Allah Dalam Kehidupan Kita Perjalanan Kita Tidak Pernah Sendiri Dia Yang Berotoritas Dalam Hidup Kita Akan Menyertai Perjalanan Kita Ada Banyak Orang Kalau Kita Buka Youtube Memprediksi Sesuatu Akan Terjadi Yang Menakutkan Di Tahun Ini Tetapi Biarlah Gada Dan Tongkat Itu Yang Akan Menghibur Kita Anak Anak Tuhan Boleh Beritapu Tangan Untuk Tuhan Haleluya